Yang pertama ingin kami tanyakan adalah, apa yang jadi alasan Anda merasa harus menyampaikan pilihan politik Anda ini ke publik? Apa alasannya? Memilih Presiden itu memilih yang terbaik, bukan yang terdekat secara personal. Pak Jokowi itu sudah berbuat hal kecil ketika orang lain masih bermimpi besar. Dan saya kira sebagai tanggung jawab kita kepada Republik ini, sebagai orang yang melihat bahwa ternyata Jokowi menurut saya yang terbaik, kita harus ikut menyuarakan bahwa memang Jokowi yang terbaik. Itu satu alasan mengapa saya menyuarakan itu dan terbuka untuk mengatakan Jokowi yang saya pilih. Mengingat Anda saat ini kan sebagai Ketua DPP ya, kalau tidak salah bidang pertahanan di Partai Gerinda Ketua DPP yang aktif. Kalau memang pilihan politik atau pilihan pribadi Anda itu adalah calon yang lain misalnya, sementara Anda tetap ingin berada di Partai Gerindra, pertanyaannya Anda tidak perlu juga mengungkapkan ini ke publik. Nah itu yang ingin saya tanyakan, kenapa harus diungkapkan kepada publik? Kebenaran. Kebenaran itu harus diungkap seberapapun pahitnya. Jadi ketika kita bicara tentang kebenaran, ya kita tidak bisa menyembunyikan itu. Kita harus mengungkapkan itu kepada masyarakat, kita harus mengungkapkan itu kepada publik. Kita harus mengungkapkan bahwa kebenaran itu merupakan hal yang mutlak untuk diketahui oleh masyarakat. Kebenaran tentang apa sebenarnya? Tentang yang terbaik, menurut hati Nurani. Menurut saya yang terbaik adalah Jokowi, alangkah tidak etis apabila saya berdiam diri dan kemudian saya mencoblos di kotak suara. Itu memang tidak etis menurut Anda? Menurut saya tidak etis. Kenapa? Karena buat apa saya membuang diri saya? Saya berteriak-teriak untuk mendukung seseorang yang bernama A misalnya. Ternyata pada saat di kotak suara saya memilih untuk yang coblos nomor B misalnya. Saya kira itu tidak benar juga. Jadi lebih baik kita terbuka saja. Bahwa kebenaran itu menurut saya yang terbaik adalah Pak Jokowi. Ya saya harus mengampaikan bahwa Pak Jokowi yang terbaik. Dan itu yang harus saya sampaikan. Dengan pernyataan seperti ini berarti memang Anda sudah berniat untuk meninggalkan Partai Gerindra atau bagaimana? Tidak juga ya? Tidak. Partai Gerindra dua hal yang berbeda dengan Pak Prabowo. Jadi Gerindra bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan Gerindra. Mengapa demikian? Yukankah dia adalah ketua Dewan Pembina Partai Gerindra? Oh iya. Tapi kita ini kan Gerindra adalah suatu kumpulan. Ide dan gagasan. Itulah sebab mengapa kita mendirikan Partai Gerindra. Untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola Republik. Nah Pak Prabowo adalah orang yang sekarang diberikan amanah untuk menjadi ketua Dewan Pembina. Bahwa beliau misalnya sekarang diberikan amanah menjadi ketua Dewan Pembina. Bukan berarti beliau menjadi representatif dari Partai Gerindra. Bahwa memang Partai Gerindra diidentikan dengan Pak Prabowo itu hak dari masyarakat. Tetapi menurut saya, buat saya, Gerindra adalah milik bersama. Milik bersama ya? Milik bersama. Kami pendiri misalnya. Itu diakini Anda seorang atau semua Anda di Partai Gerindra? Oh banyak. Saya kira banyak. Saya kira banyak ya. Saya kira banyak. Ya tetapi tidak ada yang mau bersuara. Ya banyak juga. Bahwa memang di dalam Partai Gerindra, baik yang masih aktif, ya. Maupun yang sudah tidak aktif. Dalam arti misalnya sudah bukan pengurus aktif. Itu banyak juga yang mengatakan bahwa ini Gerindra kami milik bersama. Bukan milik seseorang, sekelompok, atau segelintir. Ini milik bersama. Nah milik bersama itu ya kami-kami, kita semua yang aktif di dalamnya, yang ikut mendirikan dari awal. Oke, Anda artinya dengan memilih calon yang bukan diusung oleh Partai Gerindra, tapi Anda sendiri tetap berada, keinginan hati Anda tetap berada di Partai Gerindra. Karena berbeda begitu ya. Setuju nggak kalau Anda kemudian ini disebut tidak taat asas, tidak loyal dalam berorganisasi atau berpartai? Mas, ya. Tidak loyal itu ada hubungannya dengan kesetiaan. Kesetiaan itu berhubungan dengan apa? Bagi saya kesetiaan itu bukan pada individu. Kesetiaan itu pada ide, pada cita-cita, pada sesuatu yang luhur, pada sesuatu yang agung. Apa itu? Yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang bermartabat. Dan menurut saya, ya, yang mampu mewujudkan itu adalah Pak Jokowi. Pak Prabowo, ya, orang yang saya hormati, beliau pimpinan Partai kami, ya, mengajarkan kepada kami untuk kita setia, loyal pada Merah Putih. Setia, loyal kepada Republik Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari kesetiaan saya pada Merah Putih. Oke. Pada Republik Indonesia yang selama ini beliau ajarkan. Beliau mengajarkan untuk tidak fanatis buta pada satu rezim. Tidak fanatis buta pada satu rezim, ya? Tidak fanatis buta pada rezim. Kita harus setia pada Republik ini. Ini Republik didirikan melalui darah dan air mata. Kita harus teruskan itu. Dan menurut saya, ya, perbedaan dalam memilih pemimpin, misalnya, ada yang memilih, misalnya, Pak Prabowo, ya, itu hak. Oke. Ya, merasa Pak Prabowo itu mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan adil. Bagi saya yang mampu itu ya Pak Jokowi. Oke. Kalau saya mengkhianati Republik ini, saya mengkhianati Merah Putih, saya baru dikatakan tidak loyal. Oke. Tetapi selama tujuannya adalah untuk Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat, mohon jangan menggunakan kata tidak loyal. Tidak loyal. Mohon jangan. Kalau tidak taat azaz, misalnya azaz di partai menyatakan mengusung calon yang bernama Prabowo Sudianto dan Hatta Rajasa. Mas, ya, taat azaz itu seperti ini. Anda dihadapkan pada pilihan untuk mendukung Republik, ya, loyalitas kita kepada negara. Ya. Undang-undang itu katanya, yang saya tahu bisa jadi salah, itu kalau ada undang-undang di atas bertabrakan atau bertentangan dengan undang-undang di bawahnya, itu harus mengikuti undang-undang di atasnya. Baik. Nah, bagi saya, ya, tujuan Republik ini lebih luas. Ya, lebih bermakna, lebih bermartabat, dan itu yang harus kita dukung. Oke. Daripada hanya sekedar taat azaz. Bahwa barangkali ada keseliruan, misalnya, bahwa saya ternyata misalnya melanggar azaz yang dimaksud tadi, ya, saya siap untuk menerima konsekuensi itu. Siap menerima konsekuensi itu? Siap. Tetapi bukan Anda berniat sendiri untuk mundur, karena menurut Anda, Anda yakin ini berbeda tentang Gerindra dan sosok Prabowo. Saya tidak akan mundur dari Partai Gerindra, ini kami ikut dirikan bersama-sama, ya. Saya ini kalau, apa, ya, ikut mendirikan ada buktinya, saya. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah jadat bagaimana buktinya Anda ikut mendirikan Partai Gerindra, mewujudkan bentuk loyalitas Anda. Karena juga ada pertanyaan seperti ini, Anda disebut hanya salah satu dari jutaan kader dari Partai Gerindra yang menggunakan diri, dan mereka mengatakan tidak berpengaruh apa-apa seorang Haris Indra. Benarkah hanya seorang Haris Indra? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemerintah tetaplah bersama kami.